Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Hidup di dunia hanyalah sementara Maka hendaklah setiap kita Mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya Untuk kehidupan kelak di alam akhirat Nabi Muhammad SAW Pernah memberikan 3 pesan yang sangat penting Kepada salah seorang sahabatnya Dan itu menjadi pelajaran penting juga bagi kita saat ini Lalu, apakah 3 pesan penting Nabi Muhammad SAW itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Intro Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sahabat Cinta Islam Channel Disebutkan dalam musnad Imam Ahmad Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya Dari hadis Abu Ayyub Al-Ansuri R.A. Bahwa Ada seorang laki-laki Yang menemui Nabi Muhammad SAW Dan berkata Beri aku nasihat singkat Nabi SAW bersabda Jika kamu hendak melaksanakan sholat Sholatlah seperti sholat terakhir Jangan mengatakan sesuatu Yang membuatmu meminta maaf di kemudian hari Dan kumpulkanlah keputus asaan Terhadap apa yang ada pada manusia Sholatlah seperti sholat terakhir Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada umatnya Ketika melakukan sholat Untuk merasa bahwa Sholatnya adalah sholat terakhir baginya Perpisahan yang akan terjadi Akan membuat seseorang Maksimal dalam berucap dan bertindak Totalitas dalam melakukan segala sesuatu Karena menganggap Itu adalah hal terakhir Yang dapat ia lakukan Sebelum meninggalkannya Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada kita Agar ketika sholat Maka sholatlah seakan-akan Itu merupakan sholat yang terakhir baginya Ia tidak akan bisa sholat lagi setelah ini Maka tentulah ia akan bersungguh-sungguh Dalam melaksanakan sholat itu Maka sudah selayaknya seorang mu'min Untuk mengingat pesan ini Dalam setiap sholatnya Lakukanlah sholat seakan-akan Sholat itu adalah sholat perpisahan Hadirkan perasaan bahwa Itu adalah sholat yang terakhir baginya Apabila ia merasakan itu Maka akan membawanya menunaikan sholat Dengan sebaik mungkin Rasulullah SAW bersabda Beribadalah kepada Allah SWT Seakan-akan kamu melihat Allah Jika kamu tidak melihatnya Maka sesungguhnya Dia yang melihatmu Dan anggaplah bahwa Seakan-akan kamu hendak mati Jauhi dan hati-hati dari doa Orang-orang yang dizalimi Dan siapa di antara kalian yang mampu Untuk sholat subuh dan islah berjamaah Walaupun dia merangkak untuk mendatanginya Hendaklah dia melakukannya Menjaga Lisan Nabi SAW berwasiat kepada kita Untuk menjaga lisan Karena lisan adalah hal yang paling berbahaya Bagi manusia Saat perkataan belum terucap Ia masih ada dalam kendali pemilik ucapan itu Adapun saat ucapan telah keluar dari lisan Ucapan itulah yang akan menguasainya Dan ia akan menanggung resiko dari setiap ucapannya tersebut Oleh karena itu Nabi SAW berpesan Janganlah mengatakan sesuatu Yang membuatmu minta maaf di kemudian hari Ini berarti bahwa Bersungguh-sungguhlah menahan lisanmu Dari ucapan yang membuat dirimu Harus meminta maaf di kemudian hari Nabi SAW pernah berkata Kepadamu Maukah ku beritahu kepadamu Tentang kunci semua perkara itu Jawabku Iya wahai Rasulullah Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda Jagalah ini Aku bertanya Wahai Rasulullah Apakah kami dituntut atau disiksa Karena apa yang kami katakan Maka beliau bersabda Celakalah engkau Adakah yang menjadikan orang Menyungkurkan mukanya di dalam neraka Selain ucapan lisan mereka Hadis Riwayat Tirmizi Dalam hadis sohih lainnya Nabi SAW juga bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka hendaknya Ia berkata yang baik atau diam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Betapa banyak orang-orang yang menjatuhkan diri mereka Pada kesalahan yang fatal Disebabkan ucapan yang tidak mereka pertimbangkan Kemudian berakibat musibah baginya di dunia Dan juga di akhirat Orang yang berakal Adalah orang yang menimbang ucapannya Dan ia tidak berbicara Kecuali seperti apa yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW Yakni perkataan yang tidak membuatnya Harus meminta maaf di kemudian hari Hendaklah bersifat kona'ah Wasiat ketiga yang disampaikan Nabi Muhammad SAW Adalah berisi ajakan untuk kona'ah Serta menggantungkan hati hanya kepada Allah Dan memupuskan harapan terhadap harta-harta Yang di tangan manusia Beliau SAW bersabda Kumpulkanlah keputus asaan terhadap apa Yang ada pada manusia Maksudnya adalah Bertekadlah dalam hatimu Untuk memutuskan asa terhadap apa saja Yang ada di tangan manusia Jangan gantungkan harapan kepada mereka Jadikanlah pengharapanmu Sepenuhnya hanya kepada Allah SWT Sebagaimana dengan lisan yang tidak pernah berdoa Kecuali kepada Allah SWT Maka demikian juga sepatutnya dengan sikap kita Janganlah menggantungkan harapan kecuali kepada Allah Pupuskanlah segala pengharapan kepada siapapun Kecuali kepada Allah Sehingga pengharapan kita Hanya tertuju kepada Allah SWT semata Hal ini sebagaimana bacaan yang selalu kita sebutkan dalam solat kita Yaitu bacaan iftidah kita Katakanlah Sesungguhnya solatku Ibadahku Hidupku dan matiku Hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam Quran Surat Al-Baqarah ayat 162 Ayat ini menegaskan kepada kita Tentang keharusan manusia Untuk mengabdi hanya kepada Allah SWT Baik dalam bentuk ibadah ritual Ataupun lainnya Semenjak hidup sampai mati Siapa yang memutuskan pengharapan terhadap apa yang ada di tangan manusia Maka hidupnya akan menjadi mulia Siapa yang hatinya bergantung kepada kekayaan manusia Maka hidupnya akan menjadi hina Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah SWT Tidak akan mengharap kecuali kepada Allah Tidak meminta hajatnya kecuali kepada Allah Tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan di dunia dan di akhirat Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Al-Quran Surat Toha ayat 3 Ibnu Qoyyum berkata Allah adalah yang mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya Dan yang menyandarkan kepadanya Yaitu dia yang memberikan ketenangan dari ketakutan orang yang takut Dia adalah sebaik-baik pelindung Dan sebaik-baik penolong Dan barang siapa yang berlindung kepadanya Dan meminta pertolongan darinya Dan bertawakal kepadanya Maka Allah akan melindunginya Menjaganya Dan barang siapa yang takut kepada Allah Maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang Dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan Dan Allah akan memberi kepadanya Segala macam kebutuhan yang bermanfaat Sahabat Cinta Islam Channel Demikianlah penjelasan mengenai 3 wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya Dan ini menjadi penting juga bagi kita sebagai umatnya di akhir zaman ini Semoga dengan adanya pembahasan ini Dapat menjadi perbaikan bagi diri kita Untuk menjadi orang yang lebih baik Sesuai dengan ketentuan Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Marilah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah Untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam Sehingga dapat diridoi oleh Allah SWT Untuk masuk ke dalam surga Dengan hisap yang ringan Amin Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton